Assalamualaikum, good morning happy people. Hari ini saya masak sayur asem yang sangat istimewa. Sayur asem buah kelor yang dijodohin dengan ikan roa. Ikan roa sangat populer untuk menjadi bahan sambal kasminahasa, dabu-dabu roa. Dabu-dabu roa dan ricaroa sudah pernah saya buat tahun lalu. Nah, untuk lihat lagi resep tersebut, silakan klik link yang ada di deskripsi. Sebenarnya, ikan roa lasin juga digunakan untuk masak sayur berkuah. Fungsinya sebagai penyedap. Rasanya sopasti sedap. Nah, happy people, sekarang kita masak aja ya. Inilah buah kelor. Saya gunakan beratnya kira-kira 1 kg. Berat setelah dibersihkan. Buah kelor tadi, saya potong-potong. Panjangnya kira-kira 8 sampai 10 cm. Kemudian dikupas. Cara kupasnya seperti ini. Disisakan sebagian. Hasil akhirnya jadi motif lurik-lurik. Bumbu-bumbunya, ikan roa 1 ekor, bawang putih 4 siung, bawang merah 5 siung, kunyit setengah sendok teh, dan asam jawa 1 sendok makan. Asamnya seperti ini. Nah, ikan roa seperti ini guys. Sebenarnya ada cucutnya, tapi sudah saya potong. Terlalu tajam. Takut menyakiti hati guys. Cara membuatnya mudah banget. Bawang merah, bawang putih, dibersihkan, dicuci, kemudian dipotong-potong kasar. Ikan roa dibersihkan. Buang kepala, kulit, ekor, dan tulangnya. Tulang yang besar atau yang halus. Disisain dagingnya aja. Asam diremas-remas dengan sedikit air, kemudian disaring. Selamat menikmati. Sekarang, kita rebus air kira-kira 4 gelas, kemudian cemplungin ikan roa yang sudah bersih. Bawang putih yang sudah diiris-iris kasar, bawang merah juga, dan kunyit. Biarkan mendidih kira-kira 10 menit. Jangan lupa tambahkan garam. Masukkan buah kelor. Masak sayur kira-kira 10 menit. Buah ini mudah banget matang, walaupun kulitnya keras. Setelah 10 menit, masukkan larutan asam, kira-kira 3 sendok makan. Didihkan lagi, 2-3 menit. Cicipi rasanya. Jika sudah pas, matiin kompor. Sajikan deh, selagi hangat. Buat makan siang emang ini pas banget. Enaknya kelewatan. Sempurnakan rasanya dengan taburan bawang goreng. Ini saya gunakan bawang goreng palu yang sangat terkenal. Karena krenyes-krenyes. Mudah banget ya guys, cara membuatnya. Ini nikmat banget untuk makan siang. Dengan lauknya, ayam goreng, ikan goreng, atau ikan asin. Juara deh. Selamat mencoba. Bye. Bye.